oke halo guys balik lagi sama kalau sore oke jadi di video kali ini aku baru aja beli sebuah smartphone ini sebuah mantan flagship ya teman-teman adalah Sony Xperia XG1 ya jadi Sony Xperia XG1 ini merupakan sebuah flagship tahun 2017 yang menggunakan chipset Snapdragon XG835 nah pasti ini harganya udah turun banget ya dari awal waktu perilisannya untuk sekarang sendiri untuk harga secondnya ini dibandrol dengan harga satu setengah juta rupiah aja ya teman-teman tapi cuma batangan alias tanpa kelengkapan lainnya seperti dusbook charger headset dan lain-lain nah tapi untuk satu setengah juta rupiah apakah worth it untuk sebuah smartphone mantan flagship ini oke mungkin ini aku langsung aja buka boxnya ya teman-teman ini aku beli di salah satu e-commerce yaitu Tokopedia aku beli dengan harga ya satu setengah juta rupiah nanti kita lihat apakah worth it harga satu setengah kan zaman sekarang satu setengah ini udah bisa dapetin HP seperti Realme C3 atau atau mungkin Realme 5e Xiaomi Redmi Note 8 ya nambah sedikit kalian udah dapet HP kelas mid-range lah istilahnya dan kali ini satu setengah juta rupiah cuma batangan dapat mantan flagship tahun 2017 yang pakai Snapdragon 835 teman-teman nah pasti kalian pada penasaran kan gimana performanya untuk saat ini dan gimana kondisi HP nya juga oke ini ya seperti yang bilang tadi cuma batangan teman-teman warna aku pilih warna hitam ini juga ada alamat storenya teman-teman oke kita harus satu ini dulu oke mungkin kita langsung aja masuk ke reviewnya ya teman-teman oke jadi ini adalah penampakan dari Sony Xperia XZ1 ya teman-teman ini di bagian samping kiri ada SIM slot lalu di bagian bawah ini ada lubang mic dan lubang charger USB type-c di sebelah kanan ini ada tombol volume tombol power dan tombol shutternya di bawah lalu di bagian atas ini ada jack 3.5 mm dan lubang mic lagi ya kalau kita lihat ke bagian belakang ini ada single kamera beresolusi 19 megapiksel lalu ada flash dan NFC sensornya teman-teman Oke jadi kalau dilihat dari jauh ini adalah bodinya ya dari Sony Xperia XZ1 yang terbuat dari aluminium Oke langsung aja kita buka ya HPnya untuk menutama dari Sony Xperia XZ1 akan seperti ini teman-teman jadi smartphone ini mempunyai chipset bawaan Snapdragon 835 dengan fabrikasi 10nm dan mendukungan GPU Adreno 540 serta untuk urusan memori Sony Xperia XZ1 ini dibekali dengan RAM berkapasitas 4 GB dan internal memori sebesar 64 GB untuk skor antutunya nih banyak yang menanyakan dan ternyata untuk skor antutunya sendiri Sony Xperia XZ1 ini punya skor sebesar 215.000 yang udah cukup besar ya jika dibandingin dengan kompetitornya seperti Samsung Galaxy S8 yang punya skor 160.000 aja Oke mungkin nggak usah berbahasa-bahasa lagi kita akan langsung aja untuk tes performanya kali ini aku bakal mainin game PUBG Mobile yang barusan udah aku download dan kalau kalian lihat di sini saat pertama kali membuka kolom grafik kita akan disuguhi dengan grafik HD Ultra ya teman-teman kita juga bisa menggunakan settingan HDR Ultra kalau kalian suka dengan grafik yang bagus tapi aku saranin pakai smooth extreme aja demi dapetin pengalaman bermain game yang mulus dari Sony Xperia XZ1 ini nah saat di dalam game aku bener-bener bisa ngerasain kemulusan dari chipset Snapdragon 835 ya chipset flagship ini yang bener-bener masih powerful jika dibanding gadget sehari-hariku yaitu Realme 5 Pro yang pakai Snapdragon 712 saat udah terjun pun dan saat looting-looting senjata emang masih enak banget buat performanya bahkan saat harus tembak-tembakan dengan bot pun nggak ada patah-patah yang bikin aku betah buat mainin PUBG lama-lama di Sony Xperia XZ1 ini Sony Xperia XZ1 ini punya stereo speaker yang mengeluarkan suara dari dalam bodi belakangnya ini teman-teman memang agak aneh sih tapi untuk suara cukup jelas meskipun tidak terlalu kencang coba deh kalian nilai sendiri untuk kualitas audionya nah lanjut untuk kebagian layar Sony Xperia XZ1 ini dibekali dengan layar berpanel IPS LCD dengan luas layar 5,2 inci yang punya proteksi perlindungan layar Corning Goril English 5 yang aman banget untuk smartphone yang satu ini untuk kualitas warna yang dihasilin pun nggak ngecewain karena warna yang dihasilin dari Sony Xperia XZ1 ini masih nyaman banget untuk dipandang mata oke lanjut ke bagian kamera Sony Xperia XZ1 ini punya front kamera beresolusi 13MP dengan fitur yang cukup lengkap sih menurutku untuk perekaman videonya pun bisa merekam video di resolusi ini Full HD di 30fps yang bisa kalian nilai sendiri untuk hasilnya Oke Halo guys jadi ini ini adalah contoh video di kamera depan Sony Xperia XZ1 ini aku ngambil di resolusi Full HD di 30fps ya kalau nggak tahu ya 30fps Oke di bagian belakang juga ada setup single kamera dengan resolusi 19MP yang punya banyak fitur menarik seperti slow motion efek AR kamera efek kreatif panorama dan lain-lain ini dan ini adalah contoh hasilnya ya teman-teman oke jadi ini adalah contoh kamera belakang dari Sony Xperia XZ1 ya teman-teman ini aku ambil di resolusi Full HD di 60fps nih kalau kalian tonton video ini di 60fps kalian akan rasain bedanya ya kurang lebih kayak gini ini di dalam ruangan ya teman-teman jam 4 sore oke gimana guys tadi tentang Sony Xperia XZ1 ya ini bener-bener HP yang masih sangat worth it banget dipakai di tahun 2020 ini apalagi chipset yang digunakan ini adalah Snapdragon 835 ya yang tentunya masih oke dengan AnTuTu skornya tadi 215 ribuan tentu performa main gamenya itu masih sangat gahar banget nih teman-teman nah oke mungkin kalian yang tertarik buat beli HP ini kalian bisa cek link di deskripsi nanti aku akan cantumin nama tokonya tapi kalian juga bisa beli dari aku karena aku akan langsung jual HP ini lagi dengan harga yang lebih murah nah nanti kalian juga bisa cek link di deskripsi di bawah ya teman-teman Oke mungkin itu aja yang bisa aku share terima kasih yang udah nonton video ini jangan lupa like comment dan share ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian juga mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore Oke terima kasih udah nonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya Hai 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 Hai